Sepakat lawan! Yunus Pasau melontarkan kalimata senonoh terhadap Presiden saat berorasi demo menolak kenaikan harga BBM di simpang lima kota Gorontalo. Sehari kemudian, ia dijemput polisi untuk dimintai keterangan. Yunus pun akhirnya meminta maaf kepada Presiden Jokowi, Sivitas Akademika Universitas Negeri Gorontalo, dan masyarakat atas ucapannya yang tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunus Pasau, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas perkataan yang tidak sopan yang saya sampaikan pada orasi di simpang lima kota Gorontalo kemarin. Dan saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan dan kekeliruan yang saya lakukan. Dan saya menyampaikan permohonan maaf kepada kedua orang tua dan seluruh keluarga saya. Dan saya menyampaikan permohonan maaf kepada Sivitas Akademika Universitas Negeri Gorontalo, terhususnya Bapak Rektor Universitas Negeri Gorontalo. Terima kasih telah menonton!